Alah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia, ha ha. Alah ku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi dia, ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya, ha ha. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, kita ketemu lagi, kita mau memuji nama Tuhan tapi sebelumnya aku mau memperkenalkan dulu pelayan-pelayan pada hari ini yang melayani untuk sekolah Minggu ada Bang Renhardt, ada kakak Mary, ada kakak Ica, sama kakak Ratna dan aku Kak Asima. Nah adik-adik sebelum kita memuji nama Tuhan, aku mau mengajak adik-adik semua untuk melipat tangan, tutup mata dan tundukan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Karena Tuhan selalu memberikan kami berkat dan memberi kami nafas kehidupan. Tuhan juga sudah membangunkan kami sehingga kami bisa bersekolah Minggu. Tuhan yang memberkati hati kami, pikiran kami supaya hanya tertuju kepada Tuhan saja. Berkati ibadah sekolah Minggu ini dari awal hingga berakhirnya nanti supaya boleh berjalan dengan baik tanpa halangan sesuatu apapun. Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh doa kami kepadamu. Terpuji-pujilah bagi namamu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah Minggu kita akan menyanyi satu buah lagu yang akan dipimpin oleh Kak Ica. Halo adik-adik, sekarang aku mau ngajak adik-adik buat bangkir terdiri karena kita bakal menyanyikan lagu yang pertama. Halo apa kabar teman, Bang Reinhardt Musik. Halo apa kabar teman, apa kau baik-baik saja. Tepuk tangan, tepuk kaki, putat-putat. Sekali lagi. Halo apa kabar teman, apa kau baik-baik saja. Tepuk tangan, tepuk kaki, putat-putat. Bertepuk tangan sekali lagi. Halo apa kabar teman, apa kau baik-baik saja. Tepuk tangan, tepuk kaki, putat-putat bertepuk tangan. Nah adik-adik sekarang kita akan masuk ke lagu kedua, Yesus Pokok. Bang Reinhardt mulai. Yesus Pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus Pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berbuah. Yesus Pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus Pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih karuniamu yang melimpah kami hidupi hingga hari ini. Tuhan memberikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, dan sukacita dalam menjalani hari-hari hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami sedang beribadah sekolah minggu HKBP Pondok Lapa. Kiranya kami anak-anak Tuhan, senantiasa Engkau penuhi dengan kasih-Mu dan firman-Mu yang akan kami terima menjadi santapan rohani bagi kami. Kiranya Tuhan lebih dahulu memberikan hati yang bijaksana biarlah kami dimampukan untuk memahami firman-Mu yang menjadi suluh dan penerang bagi kehidupan kami. Hati kami telah siap ya Tuhan, berfirmanlah Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kami dan juruselamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Halo anak-anak kami sekolah minggu, selamat hari minggu untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sehat-sehat selalu. Di masa pandemi ini kita masih diberikan panjang umur, kekuatan dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Terutama ketika kita masih belajar di rumah, Tuhan masih memampukan kita untuk mengikuti proses belajar-mengajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas kita setiap hari. Terpujilah nama Tuhan atas semua berkatnya yang melimpah dalam kehidupan kita. Pirman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kolose, pasalnya yang kedua, dari ayat 6 sampai dengan ayat 7. Kolose, pasal 2, ayat 6, dan ayatnya yang ketujuh. Saya baca ya adik-adik untuk kita semua, mohon diperhatikan baik-baik. Kamu telah menerima Kristus, Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kami sekalian, kita sangat senang kalau kita semua sehat-sehat. Kita bisa bersuka cita mengikuti seluruh pekerjaan kita, aktivitas kita, terutama proses belajar-mengajar. Kalau kita tidak sehat, tentu kita tidak bisa belajar. Tentu kita tidak bisa mengikuti aktivitas kita. Nah, adik-adik, badan kita ini perlu sehat. Kita perlu imun yang kuat untuk bisa menjalani hidup kita dengan penuh sukacita. Kalau tidak, kita akan sedih, kita akan murung, kita akan kelihatan tidak ceria. Oleh karena sakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus tetap sehat. Dan bagaimana supaya kita bisa sehat? Tentu kita harus makan tepat waktu, makanan yang bergiji, demikian juga istirahat yang teratur. Nah, kalau itu kita lakukan setiap hari, tidak terlambat makan, makan yang baik, yang bergiji. Kita juga istirahat dengan baik, maka percayalah kita akan sehat dan tetap dalam keadaan sukacita. Dalam menjalani hari-hari hidup kita. Adik-adik kami yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Nah, demikian juga di dalam pertumbuhan iman kita. Kita telah mengaku Yesus itu adalah Tuhan kita. Yesus itu adalah Juru Selamat kita. Nah, bagaimana supaya kita tetap berhubungan erat dengan Tuhan? Itu yang terpenting dalam menjalani hidup kita, bagaimana kita tetap bisa hidup dalam penyertaan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Nah, ini yang penting. Kotba kita hari ini mau mengajari kita semua. Bahwa kita harus senantiasa hidup bertumbuh dan berbuah di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana itu supaya bisa tercapai? Nah, ini yang penting. Pertama, ya tentu kita harus senantiasa berserah diri. Apapun yang terjadi, baik suka maupun duka, baik pagi, siang, sore, malam. Tetaplah kita berdoa, berserah diri kepada Tuhan. Mau belajar, mau mengerjakan tugas, mau bermain-main, semuanya. Nah, apapun yang kita kerjakan setiap hari, harus senantiasa bersandar pada Tuhan. Kita berdoa selalu pada Tuhan. Yang kedua, tentunya kita harus selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi hidup kita, terang bagi jalan kita. Kita bisa kuat, kita bisa membudakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Semua itu berdasarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu selalu melekat dan menerangi hati kita, Maka melalui firmannya Tuhan akan mengajari kita, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita hindari, mana yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini. Nah, di sini Rasul Paulus mencoba menggambarkan, menjelaskan bagaimana sih menjadi pengikut Kristus itu, bagaimana sih menjadi anak-anak Tuhan yang taat selalu kepada Tuhan. Nah, dia menggambarkan hubungan anak-anak Tuhan itu dengan Tuhan sendiri, yaitu dengan menggambarkan pohon atau tanaman. Jadi, kan pohon itu, katakanlah pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, atau apapun pohon yang ada di depan rumah kita atau di taman kita. Perhatikanlah anak-anak semua. Nah, kalau selama pohon itu, akarnya masih melekat di tanah, maka dia akan bertumbuh. Tapi kalau pohon atau bunga lah katakan, kalau bunga itu sudah tercabut akarnya dari tanah, maka pohon itu atau bunga itu akan mati, layu. Tidak ada lagi gunanya. Nah, kalau pohon itu ingin hidup, ingin tumbuh, ingin berbunga, ingin berbuah, maka dia harus tetap melekat pada tanah. Karena apa? Dari tanah itulah dia mendapatkan sumber makanan melalui akarnya. Dari tanah itulah pohon atau bunga itu mendapatkan asupan giji, asupan nutrisi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dari pohon atau bunga itu. Nah, itulah gambaran yang diberikan oleh Rasul Faulus. Jadi, harus senantiasa pohon itu melekat di dalam tanah. Kita juga harus demikian, anak-anak Tuhan. Kita harus senantiasa hidup melekat kepada Tuhan. Berdoa pada Tuhan, berharap sama Tuhan, supaya Tuhan memberikan kehidupan, kekuatan, dan sukacita bagi kita. Yang kedua, tentu tidak hanya hubungan seperti itu juga yang selalu melekat. Tapi, ya baik bunga atau tanam-tanaman ataupun harus selalu disiram tanah itu. Coba perhatikan, kalau musim kemarau misalnya, bunga tidak pernah mendapatkan air, karena hujan tidak datang, maka sebagai gantinya kan, ibu kita, kakak kita, atau kita sendiri mengambil air untuk menyiram bunga atau tanam-tanaman itu. Supaya apa? Ya, supaya tanam-tanaman kita itu segar dia, dia bertumbuh. Karena sudah disiram pakai air dan mendapatkan asupan juga, yaitu pertumbuhan oleh karena air itu. Nah, demikian juga dalam hidup kita, kita harus senantiasa, ya selalu, ya tetap disiram oleh firman Tuhan. Karena ketika kita menghadapi hari-hari kita yang penuh tantangan, yang penuh persoalan, nah disana kita akan menghadapinya dengan kekuatan iman. Kalau firman Tuhan itu tidak selalu melekat, tidak selalu disirami, kita tidak selalu diisi oleh firman Tuhan, kita akan kekurangan gizi, kekurangan kekuatan, untuk menghadapi persoalan-persoalan yang menempa hidup kita. Nah, supaya kita kuat, supaya kita sehat, supaya kita bertumbuh dengan baik, maka kita harus disirami setiap saat, setiap hari dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan kita, gizi kita, yang akan menambah imun kita, stamina kita, firman Tuhan itu akan memotivasi kita, menambah semangat kita, firman Tuhan itu akan mengejari kita, akan menuntun kita hidup dalam kebenaran. Nah, itulah firman Tuhan yang kita terima hari ini, adik-adik kami yang terkasih dalam Kristus Yesus. Supaya kita bisa bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan, ya kita harus senantiasa hidup di dalam Tuhan, melalui tetap berdoa, bersandar pada Tuhan, dan juga tetap dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Ketika bangun pagi misalnya, jangan terus melangkahkan kakinya, pergi atau katakanlah, mau ke kamar mandi, atau mau makan, dan lain sebagainya. Tapi, pertama-tama setelah bangun, lipat dulu tanganmu, duduk yang baik, langsung berserah kepada Tuhan dalam doa, serahkan hidupmu pada Tuhan, serahkan kehidupan orang tua kita juga, kakak-kakak kita, adik-adik kita, supaya Tuhan melindungi, menyertai, dan memberkati kita semua. Dan kemudian serahkan juga hidupmu, pelajaranmu, tugas-tugasmu, setiap hari, supaya Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan pikiran yang terang, memberikan kekuatan kepada adik-adik kami, dalam menjalan dan melakukannya, supaya hasilnya juga bagus, supaya nilai dari anak-anak kami juga bagus, Nah, itu semua harus kita serahkan dalam doa kita. Nah, adik-adik kami yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena itu, marilah tetap menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang selalu bersuka cita, oleh karena kita senantiasa bersyukur, ada Tuhan yang selalu memelihara hidup kita, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, ada Tuhan yang selalu menyemangati kita, menuntun kita, dan memberkati kita. Oleh karena itu, adik-adik kami, tetaplah semangat di masa pandemi ini, tetap bersyukur, tetap berserah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber hidup kita, Dia akan memelihara, dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapak yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur buat firmanmu yang telah menyapa kami di pagi hari ini, Tuhan melalui hambamu, rasulmu, rasul falus, mengingatkan jemaat di Koluse dan kami semua saat ini, di mana Tuhan mengingatkan kami, agar kami berakar, bertumbuh di dalam iman kepada Kristus Yesus. Supaya kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan dari orang tua kami, kakak, adik-adik kami senantiasa, dalam doa-doa kami, untuk Tuhan sertai dan berkati. Kami juga engkau ajari, supaya kami tetap dengar-dengaran dengan firmanmu, karena firmanmu itu menjadi seluruh penerang, penuntun dalam hidup kami. Itulah juga asupan makanan rohani kami, yang akan menguatkan kehidupan kami, dalam menjalani hari-hari kami yang penuh dengan tantangan. Apapun yang akan kami hadapi, ke depannya jika kami telah berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam engkau ya Tuhan, maka hidup kami akan damai sejahtera, dan menikmati sukacita senantiasa yang dari Tuhan. Berkatilah firmanmu menjadi harta kami, menjadi kekuatan kami dalam hidup kami sehari-hari. Berkati seluruh anak-anak kami ya Tuhan. KB Pondok Kelapa dalam studinya, mulai dari TK, SD, SMP, SEMA, sampai Perguruan Tinggi. Seluruh anak-anak kami sekolah minggu, yang masih berjuang dalam studinya setiap hari, proses belajar yang masih berjalan melalui online atau daring, mereka belajar masih dari rumah. Mereka sudah sangat merindukan kebersamaan dengan gurunya, dengan teman-temannya di sekolah, tetapi semuanya itu masih belum bisa terwujud oleh karena pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia ini. Oleh karenanya ya Tuhan, kami memohon agar Tuhan senantiasa menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga semangat kepada anak-anak kami agar mereka senantiasa bersyukacita dan semangat dalam menjalani aktivitas mereka sehari-hari, khususnya dalam mengikuti proses belajar-mengajar. Kami juga berdoa buat semua orang tua dari anak-anak kami yang masih tetap setia mendampingi anak-anak kami dalam proses belajar-mengajarnya. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kesehatan, semangat, dan sukacita kepada orang tua kami di dalam mendampingi anak-anaknya. Kami juga berdoa buat keluarga kami semuanya dari anak-anak kami sekolah minggu. Dalam aktivitas mereka setiap harinya, Tuhan yang memberkati dan menyertai mereka selalu. Kami juga berdoa buat guru-guru kami, sekolah minggu, abang-abang, kakak-kakak kami yang dengan sukacita dan juga penuh dengan kesengguhan dalam membimbing, mengajari kami anak-anak sekolah minggu. Berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka. Tuhan juga yang mendengarkan doa-doa harapan, permohonan dari guru-guru kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarganya, memberkati pekerjaan mereka, dan juga yang senantiasa memberikan sukacita kepada guru-guru kami sekolah minggu. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami penjadikan hanya di dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, kita kan tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan sama Amang Pendeta. Nah habis ini nanti kita mau cerita-cerita, tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk mengangkat satu buah lagu pujian. Adik-adik berdiri ya, kita mau menyanyikan lagu I Love You Jesus. I Love You Jesus Deep down in my heart I Love You Jesus Deep down in my heart Think about deep, deep, deep down, down Deep down in my heart Talk about deep, deep down, down Deep down in my heart Aku cinta Yesus Aku cinta Yesus Dalam-dalam-dalam banget Aku cinta Yesus Dalam-dalam-dalam banget Cinta ku dadah Dalam-dalam Dalam-dalam-dalam banget Cinta ku dadah Dalam-dalam 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 banget Adik-adik kita mau berdoa Kita lipat tangan Tuntukan kepala kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Atas semua berkat Tuhan Pada saat ini Karena Tuhan masih memberkati kami Masih menyertai kami Dari awal kami memulai ibadah kami Hingga kami tiba di penghujung Ibadah sekolah minggu kami Kami sudah mendengarkan firman Yang dibawakan oleh Amang Pendeta Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati Firman tersebut Supaya boleh Dapat dimengerti oleh adik-adik Sekolah Minggu Setelah ini kami akan Berdiskusi Di Zoom Biarlah Tuhan yang memberkati Sekolah Minggu Supaya boleh berjalan dengan baik Ya Tuhan dan adik-adik ini Dapat mengerti Maksud firman Tuhan Supaya mereka boleh Menjalankannya di dalam kehidupan Mereka masing-masing Dan bertumbuh Menjadi anak Tuhan Yang semakin diberkati Tuhan kami adalah Anak-anakmu yang penuh Dengan dosa dan kesalahan Ampuni kami Tuhan Untuk semua dosa Kesalahan yang kami lakukan Supaya berkat yang Tuhan berikan Kepada kami Selalu layak untuk kami terima Hanya dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Kami mengucap syukur Dan kami percaya Terpuji-pujilah bagi namamu Tuhan Kekal untuk selama-lamanya Amin Adik-adik terima kasih Karena sudah nonton Youtube Kita bakal berjumpa Sama guru-guru sekolah Minggu Di Zoom masing-masing Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa